Pada masa angkutan arus balik lebaran 2023, stasiun Cerbon menghadirkan suasana berbeda bagi para penumpang yang hendak berangkat. Seperti di ruang tunggu, 24 telaku UMKM diberi kesempatan untuk menjual produk UMKM ekonomi kreatif khas Cerbon. Pojok UMKM ini tujuannya untuk menggerakkan roda perekonomian daerah dengan turut mendukung produk dan bentuk usaha dari para pelaku UMKM kota Cerbon dan daerah lainnya. Kami mempanyakan rutin, jadi pada event-event tertentu kita adakan sehingga bisa memperkenalkan juga keperampilan atau keahlian edipabel juga. Kemudian produk-produk dari para pelaku UMKM juga bisa dikenalkan ke kalayah, khususnya ke pelanggan kereta api. Karena stasiun merupakan titik temu dari berbagai kalangan, jadi potensi untuk memperkenalkan itu makin banyak. Sementara untuk mengimplementasikan stasiun Rama Difabel, dua anak Difabel yang punya bakat musik diberi kesempatan tampil membawakan sejumlah lagu untuk menghibur para penumpang yang menunggu jadwal keberangkatan kereta ke berbagai daerah tujuan. Kami memperkenalkan stasiun rasanya bagaimana? Rasanya baru pertama kali baru. Gimana? Senang. Senang, benar-benar. Ini berarti, apa sih namanya pentas yang keberapa kali ini di luar? Kedua. Kedua, setelah lebaran atau? Sebelumnya di Keterobonan. Sebelumnya di Keterobonan. Sebelumnya di Keterobonan. Sebelumnya di Keterobonan. Diharapkan melalui pojok UMKM bisa mendorong ekonomi kreatif dan membantu meningkatkan penjualan para pelaku UMKM sekaligus mengembangkan peluang pasar agar produk UMKM Cirebon dapat dikenal luas oleh masyarakat. Hussein Sadra, RCTV, Cirebon. Terima kasih. Terima kasih.